Intro Baik pemirsa beletisi anda masih dalam acara berita perempuan dalam berita dan seperti saya informasikan tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai endek dimana endek tidak lekang oleh waktu dan seperti biasa tadi juga saya informasikan sudah di studio sudah hadir narasumber kita yang akan siap berbagi dengan kita semua disini tentunya mengenai endek khususnya untuk para wanita, para ibu-ibu yang sangat gemar sekali dengan kain endek dan langsung saja yang pertama ibu dengan ibu etni ya ibu ya saya ingin bertanya sedikit ibu bagaimana sih awalnya ibu bisa tertarik dengan kain endek ini kan biasanya agak jarang sekali ya ibu ya kita ingin mengangkat sesuatu yang mungkin sudah lama seperti itu bagaimana sih awalnya? saya sebenarnya kan bukan Bali asli, saya dari Jawa kebetulan pada waktu saya masih sendiri saya mempunyai kesenangan ini dengan pakaian jadi saya waktu di Jakarta itu juga punya usaha buat pakaian, kemudian ngajar, jahit, macam-macam jadi di samping saya sekolah, kuliah, begitu ada kesibukan itu begitu saya ke Bali, saya menikah, kebetulan Bapak Bali, saya nggak ada kesibukan lain apa kerja di kantor, nggak boleh lah begitu jadi saya bisa boleh bekerja asal tidak meninggalkan rumah, kan begitu mungkin suami saya lain ya mungkin lebih melurus untuk latan dengan anak ya seperti itu ibu ya mungkin memang harus begitu, mungkin kalau dari Jakarta saya gimana ini mungkin jadi awalnya memang pas ibu sampai di Bali itu melihat kain khas Bali endek seperti itu itu membuat ibu tertarik untuk islam mempelajarinya iya, saya pelajari, saya belajar, yang saya pelajari itu desainnya dengan pewarnaan kemudian itu saya pelan-pelan saya pelajari, kok ya nggak susah ya, kalau kita mau ada kemauan, kan begitu sampai saya lihat-lihat dari buku, juga saya lihat-lihat, kenapa kalau orang Bali pinter-pinter ya, saya nggak bisa kalau saya mau ada kemauan, pasti saya bisa, begitu kebetulan didukung oleh suami, karena memang itu tidak, saya juga cuma di rumah saja, kebetulan saya juga dibantu oleh ahli tenun yang sudah ahli ahli tenun dengan ahli celup, jadi saya berkecimpung di desain sama pewarnaannya, begitu itu saya belajar pelan-pelan, pelan-pelan, sampai pada waktu itu saya, waktu pertama kali saya, saya masih coba-coba itu coba-coba gimana, ya kok, kok bisa tapi kok, dan banyak dibantu, pada waktu itu masih zamannya Bapak Gubernur Ide Bagus Mantra ibu banyak membantu iya, karena bu, caranya saya, Bapak Gubernur Ide Bagus Mantra jadi semuanya masih memang dari awal, dari awal sekali saya belajar coba-coba untuk membuat istilahnya desain endak seperti itu ya iya, saya coba-coba belajar, kemudian pameran juga, kok diajak juga pameran, buat apa kebetulan pada waktu itu ada kepala perindustrian yang, entah bagaimana, beliau kok bisa datang ke tempat saya, untuk apa ini kain-kain dipajang seperti ini iya ikut pameran PKB, ikut, saya diikut ceritakan itu, kemudian ada juga hotel yang mau pesen kan itu makin ber, apa ya, makin memecut ya, bahwa hasil karya saya itu bisa diterima saya semakin pelajari, kalau ada pelatihan-pelatihan gitu juga saya ikut begitu jadi dari itu ibu semakin tertarik lagi, semakin tertarik semakin tertarik, iya bagaimana sih endak itu, bagaimana pembuatannya, bagaimana desisi motivasi itu ya iya iya, 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 memang saya tidak ada dasar untuk ke situ tapi saya berpikir, kalau ada kemauan, kenapa nggak bisa iya, betul sekali, iya, jadi awalnya memang dari sana ya, dari ketertarikan istilahnya dari ketertarikan bahwa, wah ini bagus, ini bisa dipelajari seperti itu ya iya, baik, dan mungkin untuk Mbak Devinta nah ini kan sebagai istilahnya yang mengaplikasikan endak itu menjadi lebih menarik lagi yang tadinya dari selembar kain yang mungkin ya bisa dipergunakan sebagai common kalau untuk orang Bali untuk bersembahyang, tapi dari Mbak Devinta sendiri memiliki, apa namanya, memiliki keinginan untuk lebih mempercantik endak itu sendirinya kenapa sih memilih bahannya endak, kenapa tidak memilih bahan lainnya untuk bisa diimplementasikan menjadi model-model baju seperti itu sebenarnya kan saya sama seperti mau mertua, saya juga dari Jawa lalu saya nikah sama suami di rumah itu, endak itu bagus-bagus ya tapi saya lihat waktu itu ya, waktu saya nikah, kalau sekarang sudah macam-macam tapi waktu saya nikah itu sangat tidak umum, endak itu dalam bentuk pakaian cantik iya, betul waktu itu loh ya, kalau sekarang sudah mulai banyak waktu itu semuanya dalam bentuk baju safari ya dan saya gemes karena sayang, kok cuman begini aja sih gitu loh cuman dalam bentuk baju kerja, blazer, paling mentok blazer yang dengan sedikit variasi kok gak seru ya, maksudnya dari segi kainnya itu ya boleh dibilang lah nilai dari segi harga aja kok cuman jadi begini aja, kok agak menurun gitu ya menurut saya terus jadinya saya coba bikin dress, pertama sih saya pakai sendiri terus ternyata bagus, dibilang orang bagus tapi masih berpikir bahwa, oh ini kalau ibu-ibu gak bisa dong kalau kamu kan, sebenarnya saya juga sekarang ibu-ibu, cuma waktu itu saya belum punya anak jadi belum jadi ibu-ibu kalau Mbak Vivian sih bisa, kan masih muda, kalau saya gak bisa ibu-ibu oh iya bu, coba aja kapan-kapan, tapi waktu itu belum ada yang mau oh begitu, jadi waktu itu masih, istilahnya masih mungkin cocok gak? masih aneh masih aneh, tapi sekarang sudah mulai booming sekali ya kembali lagi saya ke ibu Edmina melihat respon masyarakat yang saat ini sudah dari yang muda sampai yang tua juga sudah memakai indeks, bagaimana pendapat ibu mengenai respon masyarakat saat ini? ya, bersyukur sekali ya, sekarang memang dapat dikatakan kan memang dianjurkan seperti kantor-kantor, ditubang sebaiknya endeklah dipakai, kalau batik bisa seperti, begitu ya dijawab kenapa endek kok enggak kalau bukan kita-kita sendiri yang mau ikut menestarikan iya, siapa lagi yang akan membantu pengeracin kita, kan begitu ya iya, benar sekali gitu jadi memang, apa namanya, sangat baik sekali untuk respon masyarakat saat ini ya iya, betul karena memang sudah semakin sadarnya bahwa endek itu tidak hanya dipergunakan oleh orang-orang yang mungkin orang tua, terkesan tua seperti itu iya, betul kadang kita sangat jarang sekali mengetahui bagaimana sih pembuatan endek itu di awal dari awal sekali sampai dengan dia menjadi sebuah kain mungkin bisa diceritakan ibu agar bisa lebih memberikan kita pengetahuan untuk endek itu sendiri iya, kita memakai benang benang yang saya pakai itu ada benang kartun dan benang sutra jadi awalnya kalau benang untuk bahan dasar ya untuk dasar di pesawat tenun itu itu namanya lusi jadi dari, dari apa namanya dari bahan baku yang tiap pak itu 5 kg kita celup oh, di celupkan dulu iya, di celup sesuai sesuai apa yang kita mau buat, seperti itu misalkan warna hitam lah, merah atau hijau atau apa saja bisa kemudian kita pakai benang pakan benang pakan itu kita pakai benang nomor 64 kedua kita gulung dulu di gulung dulu baru kita, apa istilahnya dipempen dipempen itu dipanaskan seperti itu bukan, bukan untuk kita membuat motif jadi ada alat segi empat begitu yaitu benang itu kita apa namanya ya kita pintar kita pintar disitu baru kita buat motif jadi motif itu istilahnya apa ya buat motif itu ya pembuatan motif lah intinya ya itu agak lama membuat motif itu sekitar 3-4 hari karena kita juga mungkin agak karyawan saya memang bukan ahli jadi kita ajar dia dari nul nul tapi lama-lama juga dia pintar sih jadi memang bukan dari ahli ikat kalau dari gianya pintar-pintar sekali kalau karyawan saya memang kita mulai dari kita ajar dulu jadi agak lama motif itu menunggunya kurang lebih berapa lama tadi? motif ya 3 hari lah begitu baru selesai selesai motif itu baru kita rendam kita celup lagi sesuai warna yang kita inginkan kemudian baru kita kasih apa namanya ya istilahnya tuh dicatri ya diberi warna-warna lain sesuai dengan kita juga maunya kalau saya yang kepingin ya saya atau konsumen ya sesuai selera pembeli dan begitu setelah itu setelah sudah dicatri itu baru di apa namanya ditenun gitu ya bukan itu dianu lagi dicuci lagi kemudian di angin-anginkan sudah kering baru di di apa ya di urei ya istilahnya di urei itu di papal nah sesudah di papal tukang tendun itu di apa namanya ditaruh di apa peletik baru bisa ditendun baru bisa ditendun ternyata panjang sekali yang memang prosesnya yang memang dari benang sekali sampai dengan bisa ditendun untuk bisa menjadi kain lumayan panjang sekali ya itu untuk apa namanya menjadi sebuah motif sebuah motif kain baik nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita ibu nah pemirsa Balut TV tadi kita sudah sedikit berbincang mengenai bagaimana cara untuk pembuatan enak ternyata sangat panjang sekali ya untuk waktu membuat satu motif saja nah penasaran bagaimana perbincangan kita nanti tetap di cerita perempuan dalam berita kita saksikan dulu yang berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih